Dan siapapun dari tokoh Muhammadiyah yang menyampaikan pesan-pesan agama tapi bertentangan dengan hasil keputusan Tarjeh Muhammadiyah di samping fatwa Tarjeh Muhammadiyah maka itu bukan dari Muhammadiyah. Ini karena di luar banyak sekali menyebut-nyebut persoalan kunut misalnya lalu menggunakan Ustadz Adi Hidayat, pembenarannya. Di fikir ini tidak jauh Pak, Tahlilan misalnya. Bedanya NU Muhammadiyah kan cuma harokat ya. NU pakai Nasob, Muhammadiyah pakai Rafa. Muhammadiyah menjadikan isim, NU menjadikan Masdar. Halala yuhallilu, Tahlilan. Nasob harokatnya fathah. Orang Arab itu kan kalau bilang Nasobah, dia katakan Nasobah rajulu asabu alal ardi. Orang Arab pancakkan tongkatnya dengan kuat sehingga tak boyah. Harokatnya fathah membuka sesuatu. Jadi kalau tahlilnya menggunakan metode NU tahlilannya, mayatnya jadi jenazah, masuk sudah ke alam kubur, Nasobah, lalu untuk memberikan fatihah dan turunannya, dibuka kemudian menggunakan skema tahlilan. Muhammadiyah cuma pakai Rafa. Rafa pas ditarik, ya ayat Tuhan nafsun, mutmainah. Makanya Muhammadiyah menggunakan Rafa tahlilun, NU menggunakan Nasobah tahlilan. Dan ternyata, Kereja Ahmad Dahlan itu gak pernah nyual itu. Gak pernah nyual. Dan saya telusuri, di konfigurasi hukumnya itu, ternyata persoalannya bukan fikihnya. Ada kasus, di kalangan masyarakat ingin menyelenggarakan tahlilan, ternyata tak punya materi. Sehingga dia harus berhutang kepada tetangganya, untuk mewujudkan tahlilan itu. Maka keluarlah pertimbangan, kalau tak punya uang, jangan dipaksakan sehingga berhutang. Bukan masalah tahlilannya. Cuman memang babnya belum selesai. Kalau memang tak punya uang, kenapa anda tak pinjami atau berikan saja? Kan tuntas babnya, gek. Jadi saya kira, ada turunan-turunan informasi yang dari atas itu, yang di kalangan elit sudah selesai, ke bawahnya itu tak sama. Kumud misalnya. Di Muhammadiyah itu gak mempersoalkan kumud. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Madistarji, menfatuhakan kumud bid'ah. Tak ada. Kecuali Wahhabi. Di Muhammadiyah itu gak mempersoalkan kumud. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Madistarji, menfatuhakan kumud bid'ah. Tak ada. Kecuali Wahhabi. Kecuali Wahhabi. Kecuali Wahhabi. Kuasa paham. Jadi tidak menjadikan perorangan sebagai kuasa paham. Kemudian yang kedua, tidak menjadikan seorang tokoh pun di Muhammadiyah sebagai fatwa Muhammadiyah. Dan siapapun dari tokoh Muhammadiyah yang menyampaikan pesan-pesan agama, tapi bertentangan dengan hasil keputusan Tarji Muhammadiyah di samping fatwa Tarji Muhammadiyah, maka itu bukan dari Muhammadiyah. Ini karena di luar banyak sekali menyebut-nyebut persoalan kumud misalnya. Lalu menggunakan Ustadz Adi Hidayat. Pembenarannya. Ini akibat orang tidak pernah berilmu. Ilmunya itu adalah ilmu domblengan atau ilmu kloningan. Sehingga jika berfatwa, menggunakan kebesaran ormas-ormas yang dianggap yaitu sama dengan dirinya gitu. Untuk membenarkan artinya, ini orang sangat membutuhkan pengakuan Ustadz Adi Hidayat. Yang pertama itu. Dan yang kedua, orang ini merasa puas kalau Ustadz Adi Hidayat yaitu membenarkan orang-orang yang berkunut. Nah, kita mari lihat keputusan Muhammadiyah. Tentu saja sangat berbeda dengan Ustadz Adi Hidayat. Dikatakan permasalahan kunut sebenarnya telah terjawab pada keputusan Muqtamar Wiradesa dan sudah termaktum dalam buku Himpunan Putusan Tarjai Muhammadiyah 366 dan 367. Dan telah dijawab oleh tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjai dalam buku Soal Jawab. Nah, itu. Yang pertama tentang pengertian kunut. Pengertian kunut secara definitif adalah tunduk patuh. Tunduk patuh pada Allah dengan penuh kebaktian dan juga bisa berarti tulul qiyam yaitu lama berdiri. Atau berdiri lama untuk membaca dan berdoa di dalam sholat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Pahami baik-baik itu. salallahu alaihi wa sallam. Dan ini termaktum termaktum ya termaktum ada tuntunan artinya masruh lah apa bukan gairu masruh harus masruh bahwa kunut subuh itu dari Rasulullah salallahu alaihi wa sallam. Sementara berdasarkan hadis Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam makna kunut sebagai berikut An jabir anna nabiya salallahu alaihi wa sallam kol yaitu dari jabir bahwasannya Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam kol berkata afdalus sholati tulul kunut seutama-utamanya sholat itu adalah tulul kunut yang lama berdirinya atau berdiri lama yaitu kamarawahu muslim wa ahmad wa ibnu maja wa termidi wa sahau dan ini sebagaimana direwatkan muslim imam ahmad ibnu maja termidi dan beliau mensyahikannya jadi artinya tulul kunut artinya kunut itu pertama kemudian ada pun kunut yang diartikan arti khusus yakni berdiri lama ketika iqtidal dan membaca Allahumma dini fiman hadayat dan seterusnya di waktu sholat subuh hukumnya diperselisikan nah ini hukumnya diperselisikan ulama di samping doa tersebut juga sebagai doa kunut witir berdasarkan hadis kemudian wa'anil hasani bin alih 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 salam kuala alamani rasulullah sallallahu alaih salam kalimatin akulu hunna fi kunut alwitar Allahumma ahdini fi man hadayat wa'afini fi man afayat wa tawallani fi man tawallayat wa barikli fi ma a'atayat wa kini saroma qadayat fa'innaka takdi wa la yukba alayat innahu la yadillu man walayat wa la ya'izu man adayat itu tambahannya Rabbana Rabbana wa tatabarakta Rabbana wa ta'alayat itu doa doa kunut witir itu sebagaimana riwayatkan oleh lima yaitu riwayat lima dari dengan hadisnya menurutnya Hasan majelis tarje nah dengarkan baik majelis tarje memilih untuk tidak melakukan doa kunut subuh karena melihat hadis-hadis tentang kunut subuh dinilai lemah nah itu kan jadi Muhammad dia itu tidak berkunut subuh karena menilai karena menilai hadis kunut subuh itu lemah tidak ada yang sohe dan banyak diperselisihkan oleh para ulama jadi kalau namanya sudah menjadi perselisian itu wajibnya ditinggal apalagi dari sisi ilmu hadis sudah dipastikan bahwa hadis itu tentu saja tidak bisa dipertanggungjawab kan keabsahannya kesuheannya itu ya kemudian dikatakan lagi subuh apa dinilai lemah dan banyak diperselisihkan oleh para ulama di samping itu terdapat hadis yang menguatkan tidak ada tidak adanya kunut subuh jadi Muhammadiyah berpendapat tidak ada kunut subuh itu Muhammadiyah berpendapat beda kan dengan Ustaz Adi Hidayat jadi Muhammadiyah tidak ada kunut subuh beda jauh dengan Ustaz Adi Hidayat mempersilahkan anda dan dikatakan bid'ah itu Ustaz Adi Hidayat tidak menerima yang mengatakan bis'ah itu memang sahabat sebagaimana ya bunaya ayyi muhdas wahai anakku ketahuilah kunut subuh itu bid'ah itu suhe hadisnya itu dan yang mengatakan ini sahabat nabi bukan temanmu tapi sahabat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya kemudian bukti bahwa tidak adanya kunut subuh ma rawahul khatib min tariq kais bin rabi' an asim bin sulaiman kulna li'anas inna qawman yaz'amuna anna nabiya sallallahu sallallahu sallam lam yazal yaknutu fil fajri fakol kaddabu wah ini hadisnya yaitu khatib meriwayatkan dari jalan kois bin rabi dari asim bin sulaiman ini beda beda jauh dengan ustad adi hidayat pendapat Muhammad jauh sekali tidak nyambung yang ustad adi hidayat menurut saya asal bicara itu ustad adi hidayat ya apa dikatakan disini kulna li'anas inna qawman yaz'amuna anna nabiya sallallahu alaihi sallam lam yazal yuknutu fil fajri yaitu yuknutu fil fajri dikatakan yaitu tarik bin kois kemudian dikatakan bin sulaiman kulna li'anas berkata kepada anas sesungguhnya orang-orang menyangka bahwasannya nabi muhammad sallallahu alaihi sallam yaitu melakukan kunut subuh tidak pernah berhenti melakukan kunut subuh faqol lalu berkata faqol anas lalu berkata kathabu mereka itu dusta innama qanata syahran nah itu kan sesungguhnya nabi muhammad sallallahu alaihi sallam itu berkurut hanya satu bulan dalam semua sholat sahran wahidan yado'u ala apa ini yaitu ala ahyi ahyi min ahya il musrikin yaitu memohon kecelakaan atas satu kabilah dari kabilah kabilah kaum musrikin al khutib itu doanya jadi itu dari khutib riwayat khutib ini jelas sekali bahwa rasulullah tidak pernah melaksanakan kunut subuh dan ini menjadi pegangan muhammad dan diyakini oleh muhammad sebagai sebuah kebenaran bedakan dengan pernyataan yang dilakukan oleh ustaz ad-hidayat